China menyatakan akan terus memodernisasi persenjataan nuklirnya, namun di saat yang bersamaan China meminta Amerika Serikat dan Rusia untuk mengurangi kekuatan senjata nuklir. Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Senjata Kementerian Luar Negeri China, Fuchong, mengatakan Amerika Serikat dan Rusia masih memiliki 90% nuklir di bumi. China meminta kedua negara tersebut mengurangi persenjataan nuklir dengan cara yang mengikat secara hukum. Terkait tuduhan Amerika Serikat yang menyatakan China memiliki rudal hypersonic yang dapat terbang dengan 5 kali kecepatan suara, Fu membantah keras. Yang memastikan China mempertahankan kemampuan nuklirnya pada tingkat minimal yang diperlukan untuk keamanan nasional. Terima kasih.